Pergi merantau dan tinggal jauh dari kota asal pasti selalu dialami oleh setiap guru pedalaman tangan pengharapan. Beradaptasi dan menemukan keluarga baru. Semua harus dihadapi demi bisa merasa betah untuk tinggal di pedalaman. Seperti yang dialami oleh Mika Juni Tiara Simanjuntat atau yang biasa di Sapa Mika. Wanita asal kota Medan ini harus merantau jauh hingga ujung timur Indonesia. Asai, itulah nama kampung tempat ia bertugas saat ini yang terletak di Kepulauan Yapen, Papua. Hai sobat bayi hati, ini pertama kalinya saya naik speed. Kami akan berkunjung ke wawasan Putih Amitresia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya harap bapak-mama semua saya punya keluarga. Diterima sebagai keluarga di Asai, membawa Mika melangkah ke perjalanan baru yang akan benar-benar mengubah hidupnya. Mengajar 71 anak-anak Asai selama satu tahun membuatnya mengerti akan arti kesabaran dan perjuangan yang sesungguhnya. Suka dan duka tentu dialami olehnya. Namun hal itu justru yang membuat ia semakin kuat dan bangga. Hari ini kami mau bernah-bernah. Kejujuran, itulah nilai yang selalu Mika tanamkan kepada anak-anak. Kini mereka telah belajar dan bisa mempraktekan hal ini dalam kehidupan mereka. Mika berharap kehadirannya sebagai guru pedalaman dapat membawa dampak yang nyata bagi anak-anak dan para orang tua di Asai. Mari dukung kami dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Membawa harapan untuk anak-anak di pedalaman. Bersama, kita menabur cinta untuk Indonesia. Cita-cita saya menjadi polan. Cita-cita saya mau menjadi guru guru. Cita-cita saya menjadi guru agama. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!